Terletak di Jalan Depok, Kembangsari, Kota Semarang, makam Habib Pohabin Muhammad Al-Qadi dikunjungi peziarah tiap harinya. Setelah dipugar, kini makam yang juga populer disebut dengan Bah Depok ini tampil dengan arsitektur bangunan khas Timur Tengah, layaknya Masjid Nabawi di Madinah, Saudi Arabia. Sebelum masuk ke area makam, terdapat halaman terbuka berlantai marmer berwarna putih. Tidak hanya itu, ada pula enam pohon kurma yang menjulang tinggi di samping kanan dan kiri halaman. Bangunan makam Bah Depok ini dirisan sangat apik dengan perpaduan warna putih dan krep. Di samping area makam, ada juga sumur kecil yang mengairi wilayah makam. Habib Toha dulunya adalah ulama sekaligus pejuang yang gigih memerangi penjajah Portugis. Sepulang dari Tanah Suci Makkah, ia harus berperang melawan para penjajah di Malaka. Habib Toha diminta oleh Sultan Malaka untuk mengusir penjajah Portugis di sana. Lalu, untuk menghadapi kapal penjajah yang berbondong-bondong, Habib Toha kala itu menunjukkan karumahnya. Air laut yang semula tenang tiba-tiba berubah menjadi badai ombak setinggi kepala. Ombak besar itu menghantam kapal para penjajah hingga hancur berkeping-keping. Selain itu, dakwahnya di Pulau Jawa pun tak mengenal lelah. Sosoknya yang kaya dan dermawan sangat dikenal hingga mancanegara kala itu. Dari Semarang, Fadila Kaisa, tim redaksi melaporkan.